Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Perkembangan media Kita ketemu lagi di kelas perkembangan media Dan kali ini kita ada di pertemuan ke-12 Kita akan membahas Pembunaan media dan efek media Nah, kalau minggu-minggu sebelumnya Pada pertemuan-pertemuan Kita hanya fokus pada Kelebihan dan kekurangan media Jenis-jenis media Sekarang kita agak lebih kritis Untuk membahas Efek media Nah, sebelum Masuk materi Saya mau nanya dulu sama kamu ya Menurut kamu nih Anak-anak ketika terpapar oleh media Misalnya anak usia Anak usia TK Atau di bawahnya ketika nonton Adegan kekerasan Kemungkinan dia akan gemiru atau enggak Atau ketika banyak kakak-kakak Yang bahasanya kurang sopan Kira-kira dia meniru atau enggak Nah, seperti itulah yang akan kita bahas Pada pertemuan kali ini Sebetulnya media punya efek apa? Nah, namun sebelum itu kita jawab dulu Apa fungsi media dalam masyarakat? Kamu nonton Youtube tiap hari Kamu baca Twitter Kamu lihat Instagram Ya, sekarang Ya, sekarang Baca koran Nonton TV Apa sebetulnya fungsinya? Apakah dengan menonton media Akhirnya kita jadi takut? Ah, takut ah banyak berita begal Atau jadi kesel Banyak orang pansos Sebetulnya fungsinya apa? Hakikatnya Ini enggak bisa kita lepaskan Dari komunikasi masa Karena media masa Bagian dari komunikasi masa Dia sebetulnya punya empat Empat apa? Empat fungsi To entertain To inform To educate And to pursue Atau untuk merayu Menghimbau Di sini kamu bisa baca sendiri Ada bentuk-bentuk media Di awal-awal Ada surat kabar Ada buku, majalah Dan lain-lain Komunikasi memiliki karakteristik Kita juga sudah bahas ini Bahwa karakteristik komunikasi masa Halanya akan lebih besar Pesannya itu bisa terbuka Bisa dilihat sama siapa saja Dan waktu penerimaannya itu Serempak Kemudian kita juga sudah pernah bahas Bahwa supaya media masa bisa bertahan Maka mereka melakukan konvergensi Buka usaha baru gitu Intinya ya Misalnya konvergensi ekonomi Konvergensi sosial Misalnya bikin event Melibatkan banyak orang Terus konvergensi teknologi Yang tadinya cuma TV Beralih kepada misalnya Buka usaha Pakai internet Jaringan internet Konvergensi budaya Konvergensi global Jadi supaya bisa bertahan Media juga harus melakukan Banyak usaha-usaha Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Konvergensi-konvergensi tersebut Alasan Kenapa kita menggunakan media Ini juga sebetulnya sudah pernah dibahas Tapi ini ada teorinya lagi Menurut Joseph Dominic Ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan media Pertama adalah cognition Pengamatan Media digunakan sebagai alat Untuk memuaskan kebutuhan kita Untuk mengawasi Mendapatkan wawasan Kedua Diversion Diversi Adalah sarana untuk relax Aduh capek nih Ngerjain tugas Nonton drakor dulu Nonton drakornya sampai 15 episode Akhirnya tugasnya gak kelar-kelar Stress lagi Tiga Social utility Kegunaan sosial Media digunakan sebagai alat Untuk mempererat Hubungan Antara masyarakat Misalnya Nonton bola bareng Nonton konser bareng Nonton sinetron bareng Misalnya Wisdrow Menarik Media digunakan sebagai alasan Untuk melakukan tugas Menjaga privacy Agar tidak diganggu orang lain Bro main ya Enggak lagi banyak tugas Misalnya ya Suruh lagi ada tugas Untuk ngeliatin Iklan-iklan Misalnya Jadi Bisa jadi alasan Linkage Pertalian Media dapat menyatukan Hanya yang beragam Sehingga terbentuklah Suatu pertalian Kalau kamu perhatiin ya Setiap media Sekarang punya forum-forum Misalnya Kompasiana Detik forum Bahkan Indosiar Dan segala macam Punya forum-forum Ada teori menarik Teori fanbase Jadi Sekarang orang cenderungnya Pakai fanbase Fanbase Jangankan hal yang sepele Jangankan hal yang besar Kayak Blackpink Punya fanbase Yang sepele-sepele aja Juga ada fanbase-nya Misalnya penyuka Bubur diaduk Dan bubur tidak diaduk Kayak gitu ya Jadi itu ada budaya baru Namanya budaya fanbase Menarik Sekarang kita mau ngomongin Teori efek komunikasi masa Nah ini udah pernah dibahas Bahwa komunikasi masa Yang luas itu Jangkauannya Punya efek Secara umum Efek komunikasi kan ada Tiga tuh Ada kognisi Pola pikir Konasi Emosional Dan Afeksi Emosional Dan konasi Perilaku Nah sekarang kita mau bahas Teori efek Komunikasi masa Kalau menurut Nelson DeFleur Ini ada empat Teori perbedaan individu Teori penggolongan sosial Teori hubungan sosial Teori norma budaya Teori perbedaan individu Asumsinya Dimana individu itu Audiens memiliki perbedaan-perbedaan Sesuai kebutuhan Jadi gini Kenapa Ini yang menjawab Pertanyaan Kenapa Majalah itu Ada segmentasinya Ada majalah anak-anak Ada majalah orang tua Ada majalah ibu-ibu Wanita dewasa Ya wanita aja dibagi-bagi lagi Karena setiap orang punya Kebutuhan masing-masing TV juga begitu TV nya sama Indosiar Atau gak SCTI Tapi program acaranya Diperuntukkan untuk Berbagai Teknan Jadi Karena setiap orang Ada kebutuhan Dua Penggolongan sosial Asumsinya begini Pesan-pesan yang disamsaikan oleh media Cenderung Ditanggapi sama oleh individu Termasuk oleh Kelompok sosialnya Maka terjadilah Pembagian segmentasi Walaupun setiap orang Punya Apa namanya Punya kebutuhan masing-masing Tapi Orang-orang ini Terhubung Oleh ikatan sosial Misalnya gini Kamu anak unidra Kamu mahasiswa Tapi Kamu punya Komunitas di luar itu Misalnya Penyuka Motor Skuter Kamu Mau gak mau Ter Terpengaruh oleh Komunitas tersebut Jadi Walaupun kita punya kebutuhan Tapi kita terkait oleh Komunitas sosial kita Tiga Teori hubungan sosial Social relationship theory Asumsinya Informasi Masuk melalui Media masa Tersebar Melalui hubungan-hubungan sosial Oke Dari hubungan sosial tadi Dari komunitas-komunitas Yang kamu ikutin Kamu Dapet informasi-informasi Woy bro Ikut aja Forum ini Baca aja Majalah itu Nonton aja Program tersebut Dari situlah Kamu juga bisa Dapat informasi Dari Komunitas sosial Kamu Empat Teori normal budaya Norm and Cultural Teori Asumsinya Pesan dari media Mempengaruhi Suatu budaya Ya benar Pesan media Mempengaruhi Ya Contohnya yang paling gampang K-pop aja deh Gimana budaya K-pop yang masuk Indonesia Akhirnya mempengaruhi Orang-orang Indonesia Cara ngomongnya Udah berubah-berubah Hiung lah Ya Apa lah Apa lah Gitu ya Itu juga Terpengaruh kita Mau gak mau Apakah nanti Akan berubah lagi Kemungkinan besar Iya Kalau ada Karena Dalam Apa namanya Dalam Kehidupan Itu begitu Dulunya Amerika mungkin Menjadi pusat Kebudayaan Dalam hal Industri kreatif Ya Kemudian ada Jepang Sekarang ada Korea Jadi bisa Berubah-berubah Dan itu sangat Akhirnya mempengaruhi Orang-orang Yang ada di jaman itu Teori efek Komunikasi masa Nah ini dari Everett M. Rogers Ada inovasi Saluran Jangka waktu Dan sistem sosial Maksudnya gimana Bahwa Komunikasi masa Pesan-pesannya itu Bisa Memberikan efek Dengan caranya apa Satu Perubahan Inovasi Adanya teknologi Kita bisa Terpengaruh Ikut-ikutan forum Orangnya ada di Jakarta Orangnya ada di Indonesia Tapi forumnya ada di luar negeri Gak ada masalah Kedua Saluran komunikasi Alat penyampaian pesan inovasi Sumber kepada penerima Syaratnya Perhatian Tujuan komunikasi Dan karakteristik Penerima pesan Jadi pertama Adanya inovasi Atau teknologi Kedua Adanya saluran komunikasi Teknologinya udah canggih Tapi saluran informasinya Misalnya Koneksi internet Gak lancar Gak jadi kita Gak jadi terhubung kita Tiga Jangka waktu Proses keputusan inovasi Mulai dari seorang mengetahui Sampai memutuskan Oke Jadi Yang namanya informasi Masuk ke dalam Otak kita Itu membutuhkan waktu Dicerna dulu Dipikirin dulu Ada jangka waktunya Kamu sendirian Gak mau jadi K-pop Bergaul sama temen-temen Yang K-pop Butuh waktu Supaya kamu berubah Gak bu Saya konsisten Saya gak mau Saya tetap dangdut Bisa gak begitu? Bisa aja Tapi kalau kamu ada Di lingkungan komunitasnya K-pop Kamu akan Lambat laut Akan mental Karena gak Gak begitu Gak begitu Biasanya Keterikatan itu Dihubungkan Karena punya kesamaan Empat Sistem sosial Kumpulan unit Yang berbeda Secara fungsional Dan terikat Dalam kerjasama Untuk memecahkan masalah Dalam rangka Mencapai tujuan Bersama Teknologinya Udah bagus Saluran komunikasinya Bagus Jangka waktunya Juga udah sesuai Terakhir yang paling Menurut Rogers Yang paling menentukan Adalah sistem sosial Apakah sistem sosialnya Mendukung Maksudnya Sistem sosial adalah Lingkungannya Apakah lingkungannya Mendukung Bisa jadikan Misalnya Suatu ketika Misalnya Dalam rangka Melindungi Aset Budaya Indonesia K-pop Atau budaya-budaya Yang lain itu Diband Atau pemerintah Misalnya Akhirnya kita juga Gak Terefek Terimbas Itu bisa terjadi Nah ini ada Namanya Media Dependensi Model Ketergantungan Ketergantungan Media Oleh The floor Dan rocket Ini apa Ini ada Audience Ada Social Ada Media Ada Efek Jadi Ada dua hal penting Yang mempengaruhi Audience Pertama adalah Media Sistemnya Sistem media Kedua adalah Sosial Sistem Termasuk ini Undang-undang yang berlaku Di negara tersebut Sedekat-dekatnya Korea Utara Dengan Korea Selatan Walaupun Dekat negaranya Tapi Sistem sosialnya itu Tertutup Nah Susah Susah masuk Bukannya susah masuk Masyarakatnya Susah berubah Jadi Ada di dalamnya ini Termasuk undang-undang Aturan kebijakan pemerintah Nah begitu Akhirnya Akhirnya Dengan ada dua hal ini Audience Bisa berubah Kognisinya Afeksinya Behavior Tadi Kognisi adalah Pola pikir Afeksi adalah Emotional Dan Behavioral adalah Prilaku Nah ini ya Kita akan Apa Bahas lebih jauh Tentang efek komunikasi Masa Balik lagi Kepetanyaan saya pertama Kalau seorang anak Sering nonton Film Dalam kekerasan Apakah nantinya Dia akan terpengaruh Dengan kekerasan tersebut Jawabannya Terpengaruh Kenapa Pertama Efek kognisi Stimuli masuk Dalam Indra Mata kita Kemudian dari indra tersebut Diteruskan kepada otak Di otak itu terekam Kemudian bisa dibangkitkan Lagi memorinya Satu kali terekam Dua kali terekam Tiga kali berturut-turut Itu kan Akhirnya secara tidak Sadar Atau di bawah sadar Membentuk afeksi Afeksi apa Perasaan Emosional Suka Nggak suka Nah Dari afeksi Akhirnya akan membentuk Konasi Konasi adalah perilaku Jadi deh Dia ikut-ikutan Bertindak kekerasan Sebab itu Kita perlu Me-like media Mungkin kamu sering dengar Istilah Me-like media Media literasi Media literasi Nah ini penting banget Apa sih media literasi itu The ability to access Analyze Evaluate And create message Across a variety of context Jadi adalah kemampuan Untuk masuk Menganalisis Dan mengevaluasi Pesan Dalam berbagai macam Konteks Apa fungsinya Itu bisa jadi Kita tahu Kita tahu loh Sebagai orang media nih Kita kan masuk Di DKV Kita tahu loh Iklan itu Sengaja Diciptakan Supaya apa Supaya ada Kebutuhan Nah ini saya mau Coba Mengajak kamu Berpikir lebih kritis ya Kalau soal handphone Pertanyaannya begini Emang apa sih fungsi handphone Handphone fungsinya apa sih Komunikasi Oke Terus komunikasi itu Bentuknya apa Telephone WA Main media sosial Misalnya Oke Emang handphone yang sekarang Gak bisa Bisa Terus kenapa Harus ganti yang lebih bagus Nah itu Jadi salah satu fungsi iklan Itu untuk Memunculkan Kebutuhan Terus kalau ada kebutuhan Sebetulnya kamu Gak butuh-butuh banget Tapi Seolah-olah Itu adalah kebutuhan Sekarang Yang harus dipenuhi Coba deh Kamu perhatiin Barang-barang yang ada Di sekitar kamu Kenapa sih Kita harus ada Pemutih wajah Kenapa sih Perlu ada Sampu anti ketombek Tapi itu penting Gak buat pemasaran Itu penting Supaya apa Supaya Pasar tumpuh Pasarnya Gak itu-itu aja Buat orang pemasaran Itu penting Tapi buat kita Yang kita tahu Diri kita Yang kita tahu Keadaan keuangan kita Kita pikir-pikir Nah disitulah Pentingnya Melek media Harus bisa Menganalisis Mengevaluasi Dan kita harus punya Pengetahuan Fungsi media Jadi Apapun Informasi yang masuk Kedalam media kita Kedalam otak kita Kita bisa Ini kayaknya Gak bener deh Ini kayaknya Bukan kebutuhan saya Walaupun ini Kebutuhan saya Ini gak urgent-urgent Banget deh Oke Lanjut Literasi media Adalah keterampilan hidup Ini keterampilan hidup Sekarang Apalagi untuk Kamu bisa bertahan Saya udah dapetin Banyak banget orang Kejeblos utang Gara-gara Gak bisa Memilah-milah Mana kebutuhan dia Akhirnya apa Akhirnya Tadi dia Nge-utang 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 Orang Nanti jangan sampai Kayak begitu Kita harus tahu Kebutuhan kita Dan Efeknya itu apa Kalau kita Sembar informasi Kayak gini Buat orang lain Apa Literasi media Adalah keterampilan hidup Media punya Keterbasan Ruang dan waktu Maka Ada sisi positif Dan sisi negatif Literasi media Adalah keterampilan Mengakses Tadi ya Memilah juga Konten-konten Mana yang cocok Sama kita Dan gak cocok Kalau gak cocok Ya udah Tinggalin aja Kita gak usah Maksa-maksa Akhirnya kita bikin Jadi kesel Dan saya juga Kadang-kadang suka bingung ya Misalnya Instagram artis-artis Itu orang-orang Pada komen Seenak-enaknya Itu maksudnya apa Seharus ya Kalau kita udah punya Pengetahuan tentang Melanik media Ngapain kita Komen-komen Yang Misalnya yang negatif-negatif Atau enggak Komen-komen yang gak penting Buat apa Kenapa Karena Satu itu akan Melukai orang lain Misalnya ya Komen negatif Dan melukai diri kita Juga jadi ribut Sama orang Jadi Melanik media ini Penting akhirnya apa Menjaga kestabilan Tadi yang saya bilang Menjaga kestabilan Fisik dan non-fisik kita Secara psikologis Tenang Siapa yang penting Untuk memberikan ini Guru dan orang tua Guru dan orang tua Termasuk saya Makanya Coba kita Melanik media Apa-apa Kita bisa diskusikan Ya Oke teman-teman Segitu aja Jika ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Distribusikan Dalam grup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya